Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita yaitu petani polikultur nah di video kita kali ini kita akan melakukan penyepraian yang pertama untuk jagung manis yang akan kita polisela dengan CMK nah di dalam penyepraian ini saya menggunakan 3 bahan yang pertama adalah BOM kemudian ini ada gandasil D dan KNO putih ya KNO 3 ya jadi ini KNO 3 dan gandasil D untuk pencampuran KNO dan gandasilnya yaitu KNO nya itu 1 kg gandasilnya setengah kg nah kemudian disini ada insektisida berbahan aktif alfasipermetrin ya nah ini berbahan aktif alfasipermetrin mereknya kalian terserah kalau yang saya gunakan adalah bestok oke langsung aja ke cara penggunaannya dan buat kalian yang belum subscribe tolong subscribe channel ini agar kalian bisa berlangganan video-video saya selanjutnya tentang penanaman jagung manis yang saya polisela dengan CMK nantinya nah ini adalah bahan-bahan yang sudah saya takar sebelumnya nah disini ada KNO 3 dan gandasil D ya ini kira-kira 3 sendok makan jadi kalian masukkan terus kalian aduk dulu sampai benar-benar larut ya terus disini ada bio-amp bio-amp ini setengah gelas atau 100-150 ml masukkan aduk lagi kemudian disini ada gula putih ya gula putih ini sebagai makanannya bakteri-bakteri yang ada di BUM itu kira-kira 2-3 sendok maaf gak ada sendok jadi kira-kira aja aduk lagi kemudian yang terakhir adalah bahan aktif alfasipermetrin atau bestok itu penggunaannya 10 ml kita aduk lagi nah setelah kita aduk rata semua bahan ini kita masukkan ke dalam tank 16 liter ini kemudian kita tambahkan air sampai penuh ya dan ini kan saya tidak pakai perekat kenapa? karena saya penyeparannya ke tanah ya bukan ke tanaman jadi saya tidak memakai perekat jadi biarin aja namanya juga disepray di tanah kira-kira sudah rata kita langsung masukkan ke tank 16 liter lalu tambahkan air sampai penuh nah setelah penuh jangan lupa kalian aduk lagi dalam tank agar tercampur rata dengan air kemudian kita tutup kita langsung bisa aplikasi spray ya nah kemudian untuk cara spray-nya itu kita spray hanya bawah satu baris ya jadi waktu penyeprayan kita hanya membawa satu baris jangan bawa dua baris nanti kalau bawa dua baris ya memang bisa tapi kalau saya kurang maksimal ya jadi bawa satu baris dengan jarak sekitar 10 cm dari tanah itu kita spray mengarah ke tempat lubang-lubang yang sudah kita tanamin benih jagung nah seperti itu udah kalau gitu kita langsung lihat cara aplikasinya ya 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 nah itu tadi adalah cara penyeprayan saya ya untuk yang pertama kalinya di ke tanah untuk penanaman jagung manis nah ini cara apa untuk tambahannya pada saat kalian penyeprayan itu kalian sambil ngecek ya siapa tahu ada jagung yang waktu penanamannya kemarin tidak terkubur dengan rata dalam arti si benih jagung itu masih kelihatan itu sebaiknya kalian tutup dengan tanah agar bisa tumbuh apa agar bisa segera tumbuh karena kalau biasanya kalau jagung itu tidak tertibu apa tidak tertimbun tanah dalam arti terbuka terlihat biasanya dia tidak akan tumbuh ya karena dia akan tetap kering karena kena sinar matahari pada siang hari oke sekian video dari saya jika video ini bermanfaat kalian bisa bagikan ke teman-teman kalian dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tahu perkembangan tentang video-video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani pulau kultur semoga kalian semua sukses terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati